Hai Hai ada ya ada meeting tadi katanya belok kanan tuh ini malah ini nih udah disini berarti ini permisi wuih langsung boho kikini dia posisi driver kurang lebih ya kita stereomiking di posisi paling sebagai ya mikrofon sebagai telinganya oke ini kan semua tim animator yang ngerakin nah itu udah ya kita nggak kebayang ya bisa enggak sumpah saya enggak kebayang ternyata bikin animator banyak banget istilah banyak banget langkah yang dilakukan paling enggak saya pegang bisa nula Hai Imaging game kalian sedang menonton channel YouTube charge audio yang membahas otomotif dan audio mobil Nah untuk kesempatan kali ini saya juga mau ngomongin audio tetapi ini sedikit berbeda nah perbedaannya itu adalah soal bukan memasang speakernya bukan memasang subwoofernya atau head unit tetapi kita mau ngobrol-ngobrol dengan seorang yang lebih expert di bidang dunia audio nah tepatnya saya mau berpergian janjian karena kantornya ada di MD Entertainment ada di sekitar kuningan jadi kita mau menuju ke sana dan kita mau membahas lebih dalam soal audio nah ngapain aja karena ada tujuan yang lain yaitu akan mengunjungi sebuah studio yang tadi hubungannya ini adalah soal merekam suara nah biar kalian nanti juga enggak penasaran semoga saya bisa dapetin ilmu yang lebih banyak di sana untuk perjalanannya saya mau langsung aja saya mau naik taksi biar sambil menikmati perjalanan lebih enak enggak pakai ngetir sendiri karena kebetulan juga ganjil genap buat kalian yang penasaran kepingin tahu pokoknya ikuti aja terus nah ini dia perjalanannya saya start dari toko ya ini dari toko charge audio mau ke lokasi tujuan harus menunggu sekitar 9 menit a few moments later nah ini dia kelihatannya taksinya sudah dateng ya nah ini dia nih kebetulan dapetnya Foxy oke kita mau langsung masuk isi pak wah akhirnya nunggu berapa menit tadi ya mas kita 10 menit 10 menit iya ke MD entertainment nah ini perjalanan kita dari MGK turun ke lewat RAM jadi ada lantai 6 tadi langsung ini RAM terakhir nah ini tiket MGK jam pertama udah 5000 nih guys oke buat teman-teman jadi saya saat ini sudah di dalam mobil ini kebetulan grabnya menurut saya mobil yang jarang mobil Foxy jadi sebelum saya mencapai tujuan sedikitnya saya berbagi karena jarang banget kepergian yang namanya naik grab nah ini di MGK lagi ada syuting apa nih tuh di Reksona running 2024 wow tuh jadi di MGK ini tergolong wilayah yang masih longgar ya jadi sering yang namanya syuting film atau iklan itu di sekitar depan tempat kita kerja Mal Megaglodok Kemayoran nah jadi kita berbagi situasi sekitar Jakarta khususnya perjalanan dari MGK ke gedung MD entertainment dan nanti akan membahas beberapa poin yang menyambut soal yang pasti soal suara ya bagaimana produksi sebuah kegiatan film animasi yang digagas oleh beliau yang belum saya ceritakan biar kalian juga nanti kepingin tahu kan tentunya kan siapakah beliau dan siapakah yang bisa diwawancara serta kalau memungkinkan mau minta izin untuk mendengarkan studio yang mengacu ke Dolby ya Dolby Atmos ya jadi Dolby Atmos itu sistem perekaman yang sangat baik yang banyak dipakai untuk terutama bioskop dan juga dipakai buat perorangan juga pokoknya ikuti terus perjalanannya ya nanti kena macet atau tidak masih di sekitaran underpass angkasa ya macet karena lampu merah dan motor seperti biasa nih banyak banget tuh bisa dilihat mungkin buat temen-temen yang menonton channel kita ini kan membahasnya soal audio mobil salah satu mobil Foxy ini adalah mobil yang tergolong enak nih kalau buat audio tuh dashboardnya lebar dan kebetulan di mobil demo kita yang sering kita upload juga sama nah bahkan saat ini sedang dipasangkan custom speaker 3W kalau perkiraan tujuan ini 27 menit nih nah ini sebelah kiri kue subuh nih ini terkenal disini nih ya untuk wilayah Senin dan sekitarnya jadi kalau jam 4 subuh itu banyak kue-kue yang dijajakan biasanya pemborong pemborongnya jadi video kali ini sedikit berbeda ya seperti biasanya ini ini sengaja kalau menurut kalian video seperti ini disukai kasih komennya kasih like nya karena setiap saat kita akan mereview otomotif audio mobil termasuk kereta Nah kalau yang pernah nonton video kita yang terdahulu itu kita pernah review kereta di Jepang ya kereta cepatnya Jepang pernah yang terakhir itu dan tahun lalu pernah kita review kereta cepat Arab Saudi yaitu perjalanan dari Madinah ke Mekah nah yang parahnya kita punya kereta nih di Jakarta Bandung saya belum mencoba nih malu juga nih boleh nanti ini saya akan cari waktu sempatkan keretanya seperti apa dan fasilitas audionya itu seperti apa baik dari untuk audio panggilan di sekitar stasiun dan juga yang ada di dalam keretanya sendiri nah ini depan adalah jalan Cilacap nih saya yang sudah di Jakarta puluhan tahun enggak tahu ada jalan Cilacap nah ini sebelah kiri adalah Taman Menteng ya kalau jalannya tadi Jalan Vos Cokro Aminoto ya Taman Menteng ini Taman ini suka banyak kuat ini ya kalau sore mungkin ya hongkrongan ya kumpul-kumpul dan sedikit lagi kita hampir sampai yang kita tuju tadi udah kita jelasin adalah gedung MD entertainment nah ini dia di gedungnya ada di sebelah guys tujuan kita mau ke sini MD ini banyak banget ya film artis penyanyi sinetron itu rata-rata di gedung ini nah itu samping kita LRT itu lagi jalan kalau udah kalingan aja nih oke dia diperiksa terlebih dahulu ini saya sudah sampai mau turun dulu jadi hari ini saya ketemu seseorang kita belum tahu apakah bisa masuk Pak kita boleh masuk ke dalam langsung aja oke kebetulan ada janji dengan orang kantor ada ya ada meeting nggak apa-apa ya kita telepon dulu aja atau boleh saya tunggu di depan dulu oke oke kita sudah masuk ke dalam nih guys jadi mau ketemu Bro Eki dan Bro Ica oke kita udah sampai di lantai 7 dan wah nggak banyak orang nih kanan-kirinya tadi katanya belok kanan oh ini malah ini nih udah disini berarti nih nah ini nih jadi kalau kalian yang sering nonton filmnya ya film animasi itu di pintu depan aja di lantai 7 di pampang nih tokoh-tokohnya mana yang Sopo nih mana yang Jarwo nih ini ini ya kan pokoknya adit Sopo Jarwo lah gitu ya ya ini dia nih sambil kita kepoin dulu ini adalah wajah-wajah yang menjadi sebuah cerita ada adit ada Sopo ada Jarwo nah ini di belakangnya nih Sopo Jarwo nih nah aditnya ada di belakang sini dan di sebelah sini ini ada ini fisik motor yang sama ya yang dipakai di dalam sebuah cerita ya wih akhirnya gue bisa pegang-pegang disini nih pokoknya gokil banget nih saya bisa kesempatan ke studionya pembuatan filmnya Sopo Jarwo foto dulu foto dulu langsung kita ke kanan tadi bilangnya ke kanan langsung ya Wah ini tempat ini ada ruang olahraganya segala tenis meja ada pilyar lalu ke sebelah kanan lagi Hai nah saya sudah di depan pintunya langsung moga-moga saya ketemu dengan Bang Eki selaku produser film Sopo Jarwo nih kita mau masuk permisi wih langsung boh ini dia akhirnya apa kabar bro Alhamdulillah baik Alhamdulillah nah ini dia nih luat temen-temen yang belum tahu karena biasanya kalau ketokokan nggak pernah nih saya ambil gambarnya nih ini dia oh pernah ya oke jadi jadi oh iya sama Mas Makmur ya tuh pernah tayang adiknya itu aktor kalau kakaknya ini beda yang membuat para aktor datang nah karena ya begitu ya jadi beliau ini adalah salah satu sang produser bro main-main nih dia nih yaitu sebuah film animasi ya Sopo dan Adit Sopo Jarwo ya tepatnya tuh kan saya salah berarti nggak pernah nonton ya ya emang kalau bicara 3-3 nama itu disebut agak repot jadi kadang orang Sopo Jarwo padahal Aditnya kasihan ya ya terlalu kecil mungkin terlalu kecil oke jadi kegiatan kali ini kan seperti yang kemarin sempat saya bahas tuh hubungannya dengan kebutuhan saya bagaimana sih saya mencari sebuah musik backsong yang sudah saya ceritakan dan oh nanti begini-begini datang aja nah ini terima kasih banget saya bisa ngerecokin wah kalau saya mau ngerecokin ke tempat-tempat oh kalau itu beda hahaha ngerecokinnya saya dibayar oke berarti ini ruangannya seperti ini ruangan kita sederhana sesederhana ini apa adanya ya beginilah tapi keren keren banget keren buat saya yang biasa hanya di toko sebesar itu gitu ya sebesar tapi segini gitu melihat begini nih sebuah kantor yang menurut saya gede banget Alhamdulillah terima kasih tapi ya begitu tapi dia dari sini lah muncul banyak sekali ide banyak sekali produk yang betul sekali insya Allah bisa jadi inspirasi inspirasi nah sebelum saya rumpur ke dalam nih tim banyak banget ya denger-denger kan lagi mempersiapkan satu buah tayangan baru bener gak nih boleh bocorannya bocorannya boleh apa tuh ya tayangan baru tapi bukan satu oke ada tiga lagi ada tiga lagi apa aja nih ada dua film ada satu series oke ada dua film satu lagi series TV nah teman dua film ini sedang dipersiapkan karena waktunya kan kalau animasi gak bisa sebentar oke animasi itu lebih rumit gitu ya iya untuk tujuh menit aja kita palingnya butuh sebulan untuk durasi tujuh menit kurang lebih kurang lebih sebulan untuk tujuh menit satu bulan produksi yes yes perlu dicatat buat para yang penghobi nonton animasi diharus menghargai sebuah tayangannya bayangin tujuh menit satu bulan film-film besar dibuat di sini ya iya di MD entertainment ini kan MD entertainment betul ada yang kemarin terakhir kan yang lagi happening lagi happening ipar adalah maut terus yang terdahulu yang sangat booming KKN juga oh KKN tuh ternyata MD juga ya wah tapi emang siapa yang gak mengenal MD pictures gitu jadi kalau film dua tadi ya yang satu bicara soal legenda-legenda yang ada yang satu insya Allah adik sopa jarum movie yang kedua movie kedua wah ditunggu aja pokoknya oke saya boleh melihat-lihat ini apa nih bagian apa nih Bang Eki kalau ini ini adalah adik-adik kita yang sedang magang yang masih belum tahu masa depannya kayak gimana ini justru yang cemerlang nih biasanya nih ini ada Jeremy ada Matthew nah ini dia lagi magang di sini sebagai animator lagi mencoba namanya ini dasar sekali ini namanya bouncing ball tadi saya sempat lagi nanya sama mereka kenapa bikin bouncing ball bolanya macem-macem ayo nah apa tuh kenapa karena kalian nanti akan meng-animate berbagai macam karakter oke jawabannya jadi sesuaikan dengan karakternya jangan semuanya 12 prinsip animasi dimasukin oke nah saya gak ngerti nih bahasanya udah 12 prinsip animasi ini udah dunia gelap nih buat saya nih gak apa pak pokoknya sukses selalu ya moga berhasil nih magangnya nih sana dulu kita lihat ke modeling modeling wah jadi macem-macem istilahnya ya ya modeling itu setelah didesain secara gambar gitu visual nah itu dimodeling untuk jadi bentuk 3D nya serumit itu ya nah itu modeling ada modeling karakter ada modeling envy oke nah ini modeling karakter ini ini karakter mas Arief mas Arief dia memodeling karakter Adin Sokojaru lah ini salah satu karakternya dulu dibentuk nih oke baru 3D nya karakter ada rigging lagi rigging itu masukin tulang om oke jadi semuanya bisa tekuk oh iya itu beda lagi beda lagi wow tapi kalau disini digabung sama Bang Arief iya makanya enggak sumpah saya gak kebayang ternyata bikin animator banyak banget istilah banyak banget langkah yang dilakukan betul dari foto ya hebatnya dari foto dari gambar dari visual design karakternya harus dapet yes baru sampai ke gerakannya sampai ke ya sebelum masuk gerakannya ada tulangnya dulu namanya rigging itu kadang juga nanti ada tekstur juga lalu sebelahnya ini modeling modeling MV itu apa namanya lokasinya ya ini Mas Deddy Mas Deddy dari Semarang sorry Mas Deddy digerecokin nih kita gak kebayang ya bisa di ini gak bikin apa Mas Deddy ini gak bikin apa Mas Deddy Bunga Matahari oh Bunga Matahari oh iki iki lagi nggawe Wijine Wijine Bunga Matahari nah senjelimet iki yuk mas yuk senjelimet iki yuk oangel tenang nah sebelahnya lagi coba nih Pak Edian permisi Pak Edian mohon maaf Edian mohon maaf nih ini kelihatannya seniornya senior sekali paling senior beliau tim research jadi sebelum kami ngapa-ngapain biasanya kami diskusi sama beliau untuk ngereset dulu ketika kita bicara kalau ada acara gini atau ada momentum ini apa sih yang sebenarnya terjadi secara filosofis secara latar belakang nah beliau yang ngereset semua berarti bener-bener secara total ya risetnya dari bapak semuanya nih sehingga menjadi sebuah film yang yang mantep gitu ya diskusi lah diskusi kalau ini berdua ini beda lagi nih Mas Indra sama Mas Arif tuh Mas Indra sama Mas Arif istilahnya kalau di animasi bagian trafficnya traffic trafficnya itu justru salah satu hal yang paling penting juga di dunia animasi karena semua yang teman-teman kerjakan disini ya animator ya modeling MV modeling karakter dan sebagainya trafficnya kesana dulu beliau yang kontrol beliau yang cek mana yang belum mana yang udah mana yang masih harus direvisi dan sebagainya ini total ada berapa tim nih semua lah kalau bicara disini sih kita personil kurang lebih 23 orang 23 masih ditambah lagi masih ditambah dengan teman-teman vendor yang ada di luar kota ada yang dimalah itu kan beda ya ratusan berarti kurang lumus termasuk pengisi suara beda lagi pengisi suara beda lagi pengisi suara beda lagi ini dia nih ini hubungannya dengan suara soalnya nanti saya mau ngobrolin soal bagaimana nge mixing sebuah musik yang saya kepingin gitu kan maksud arahnya ke situ ya nah ini salah satunya kenapa saya sampai hadir disini ketemu beliau Bang Eki dan teman-teman tadi ini rasa keingin tahuan saya tentang dunia animasi dan bagaimana merekam suara menjadi lebih baik menjadi efek yang bagus ya nah kalau soal efek ini kan kita ada istilah mono stereo ada stereo 2.1 5.1 itu saya pernah mendengar Atmos ini Atmos itu saya masih awam banget kira-kira bisa dibantu kasih bayangan nggak buat saya wah mending kita langsung ke studionya ntar om oh gitu tapi nggak di sini serius nih ada om aduh dan kita bisa dengerin bisa paling nggak setayangan suara lah terut gitu ya nanti saya coba atur waktunya kalau bisa main ke studio cegger untuk Dolby Atmos di studio cegger ya untuk Dolby Atmos dimana dipakai di bioskop-bioskop biasanya hasil ininya ya dan itu nggak semua bioskop udah bisa bisa ya alatnya harus sesuai wah ini dia dan itu license saya jadi lebih wah tenaga saya powerful nih untuk bisa apa lebih deket lagi ini semua juga biar saya dapet diskon oh nggak kalau diskon pasti udah dibahasin oke ada lagi wah ini udah mulai dateng nih kita kepoin lagi kepoin lagi sedikit lagi oh ya satu lagi yang perlu saya sampaikan apa nih temen-temen animator ini mayoritas anak SMK oh ya wah ini nih salut lagi nih saya ini wah SMK ini ini SMK ini udah bisa bekerja untuk sebuah produksi film yang ditayangkan secara nasional ya yes ini anak SMK jadi SMK bisa SMK bisa berarti SMK memang bener-bener langsung bekerja bener mas Rio ini Gito mas Rio mas Gito Faisal salam kenal ya itu Udi itu Dara darah ICW satu-satunya nih kayaknya tapi berasa cowok juga hahaha ini ini semua tim animator yang ngerakin lah itu yang ngerakin itu ini maaf yang sebelah sini sumbu X, Y nya yang ngerakin ini ini preview nya ini kan sampai masih ada penggeraknya tuh ada kontrolernya lah ya kontrolernya tuh berdasarkan itu ya iya oh iya iya baru ini nanti jadinya bersih udah nggak ada garis-garis lagi sama ini juga nah ini juga sama nih nah habis ini baru nanti ke pengisi suara begitu oh nggak sudah ini sudah ada suara di oh jadi rekaman suara dulu masukkan kesini sambil ini kalau urutan nah ini teknis lagi nih om rekaman suara dulu masuk layout nah ini tim layout nya lagi ini layout artis dari layout baru ke anime oke oke wah ini bener-bener ilmu yang belum pernah saya tahu karena memang bukan dunianya saya taunya bentar ini ada adik ini dia nih ada adiknya pak ganjar ini yang pernah ketemu bukan nih ya betul ini namanya pak ganjar sehat pak saya datang kesana bukan untuk audio bukan untuk apa untuk mendengarkan juga tapi ya oke oke oh ini sama aja berarti kan ini mas Benny ini yang penulis skenario oh ini penulis sekaligus dia adalah kepala tim praproduksi praproduksi oke sukses selalu ini yakin makin maju lagi nih amin makin keren lagi ah editing kita masih ada satu ruangan lagi mungkin yang tadi ada speaker vokalnya maksudnya itu buat apa tuh ini dia nih ini dia ini ruang mixing sederhana kita sekaligus buat take voice boleh kita boleh masuk sebentar oh ini dia nih ini ter wow ini kapan belinya nih wah saya gak tau kalau beli tapi paling enggak ya ini standar kami untuk ini standar cuman buat dianggap ruang sekedar ruang mixing sekedar ruang mixing coba lihat bro ini sudah pakai speaker vokal ya berylium tuh lihat tapi sayang banget gak dikasih grill dan nah bener aja kan satu udah joblos iya iya itu ini bro temen-temen ya kalau yang belum tahu ini sama dengan brand yang dijual di caraudio tapi ini versi home dan ini gak murah ini gak murah ini twitternya aja bisa 30 juta loh ini gak main-main tapi sayang sampai bolong iya itulah ini udah lama banget kan kita aja aduh halo halo ini dia nih koacong iya ini salah satu yang menjadi sutradara eh bener ya apa nih salah satunya ada mas eki juga oh bareng bareng dia selalu ngomong aku ternyata atas petunjuk beliau saya bilangnya ah saya mah cuma ini cuma ini gitu nah sutradara tadi saya dijelasin kan beberapa bagian itu memang saya gak ngerti ya jadi ternyata betapa rumitnya nah kalau sebagai sutradara merasa ini gak merasa ada kesulitan gak dengan cerita-cerita kadang akhirnya oh ini gak cocok dengan hasilnya gitu tetep pada gak oh sejauh ini sih alhamdulillah gak ada ya gak ada ya karena saya dibantu orang-orang keren semua kan iya semuanya jadi kalau sendirian pasti gak mampu pasti banyak masalah oke tapi karena dibantu sama tim sama mas eki dan lain-lainnya juga jadi jadi kerjalan ya selama ini sih hambatan ya saya gak ngomong kesulitan kendala sedikit ya hambatan pasti adalah semua pekerjaan kalau gak ada hambatannya itu ya gak seru juga iya gak menjadi sebuah dinamikanya aja ada gelombang naik turunnya oke makasih banyak ini sering banget datang ke toko kita bareng mas eki juga diracunin saya saya racunin tapi yang menyenangkan buat buat bikin telinganya dimanjakan gitu buat pasang audionya pokoknya makasih banyak nih eh ada satu lagi saya melihat ini apa nih pelakat youtube ini kan gold nih ini ini MD ya berarti ya iya MD animation ini waktu kita dapat 1 juta subscribers kalau sekarang kita sudah 5 juta 5 juta untuk film yang di untuk channel untuk channel MD animation channel MD animation di youtube sudah 5 juta saya pegang pahalan ini gue nyari 100 ribu itu susah banget masing ini habis ini 5 tahun baru dapat silver coba bayangin malah 6 tahun ya 6 tahun ini sekarang 5 jt wah ini waktu ini dapatnya 1 juta ini waktu gold button paling nggak saya pegang bisa nular nah itu tadi beberapa video yang sempat kita ambil karena kita kepengen tahu ya ternyata serumit itu membuat sebuah film animasi bayangan saya itu hanya membuat konsep ya perencanaan mau ceritanya apa lalu diedit gitu ternyata nggak ini dari gambar yang belum ada diciptakan sebuah gambar jadi sebuah film jadi sebuah video nah terakhir saya tinggal ngobrolin soal bagaimana sih suara yang baik untuk kebutuhan yang kita pakai kebutuhan suara yang sering kita perdengarkan baik di back song dan juga di pengetesan secara letak suara atau position nah ternyata ini bagiannya adalah mixing nah kita mau temuin di satu ruangan lagi ada di sebelah sini nih udah bener salah kamar bro habis banyak banget kamarnya halo apa kabar nih ini dia nih Bang Ica nih panggilannya Mas Ica apa Bang Ica nih apa aja ya akang akang-akang Ica karena asli dari Bandung lahir di Bandung tapi di Jakarta ya Nah Bang Ica tadi kan Bang Ica juga melihat rempongnya kita ya ngacak-ngacak kantornya orang gitu yang dibahas tentunya seputar tentang kesibukannya tapi saya lebih kepengen tahu kalau tadi kan soal bikin videonya ya berbagai komputer yang digunakan nah saya itu sering membuat sebuah penjelasan tentang pengetesan audio mobil dimana kita harus mengutamakan bahwa ini loh audio yang ideal itu ternyata bukan harus mengikuti asal seleranya orang tetapi ada pakemnya ada yang namanya equalizer kita juga gak boleh sembarangan main EQ nah kalau di mobil karena grafiknya pasti ngaco harus di EQ dan di TA atau time correction nah ini berarti kan Bang Ica kan paham banget lah soal mixing ya kurang lebih tuh biasa begitu tuh kalau diajak ngobrol padahal udah pekerjaannya tapi kurang lebih coba nah kalau yang saya ceritakan kemarin Bang Ica soal suara yang saya mau itu waktu saya duduk sebagai pengemudi ada far, center, mid waktu saya rekam dengan satu mix seperti ini kan hasil di pemirsa gak dapet gak terdengar stereo nah untuk mendapatkan far, center, mid yang baik harusnya rekamannya itu seperti apa nih istilah mixingnya saya gak tahu ya kalau untuk mendapatkan perspektif penonton kita menempatkan misalkan posisi driver kurang lebih ya kita stereo micing di posisi parohim sebagai ya microphone sebagai telinganya oke disebutnya stereo micing stereo micing jadi pakai dua mic kanan kiri jadi sumber suaranya itu ya kalau di kiri-kiri banget tengah-tengah banget kanan-kanan banget nah ini nih pemahaman buat para penonton yang suka ada komentar juga katanya pakai mikrofon ini dong mikrofon ini nah kalau saya menjelaskannya oh ini yang saya ceritakan ini hanya salah satu kerjaan yang sudah didapet tapi sesungguhnya untuk mendapatkan suara yang baik saya baru kasih sampel video yang sudah benar itu gak salah berarti kita ya gak salah nah itu pertama tadi stereo micing yang pertama tuh ya kebetulan video biar suaranya juga didapet opsi keduanya apa yang bisa dilakukan selain dua mikrofon opsi keduanya ya kalau untuk perspektif penurunan ya hanya itu hanya itu aja cuma kalau misalkan untuk membuat apa oh hasil ya CD testnya ya ini beda nih betul itu bisa dua cara satu stereo micing tadi satu lagi ya kita bisa rekam direct langsung per mi satu sumber suara itu satu B nanti kita tinggal placing di di AW ya digital audio station itu ya kita mau taruh dimana misalkan kiri ini kita ngomong ini lagi di kiri ya kita taruh kita taruh di tengah kita taruh di tengah center posisinya panningnya ke kanan untuk kanan di atara gitu untuk stereo mic ini kurang lebih oke 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 untuk akhirnya bisa jadi stereo imagingnya walaupun dengan rekamnya satu satu mic satu mic bisa kalau kita mau far center mic ada lima berarti lima kali teks lima kali teks atau sekali teks bisa juga jadi terjawab sudah nih penasaran kalian yang kalau komentarin video kita kok hasilnya nggak bisa kiri kanan atau tengah jadi kalian juga enggak salah kalian tinggal tonton video kita waktu memberikan video ilustrasi nah selalu saya selipkan tuh biasanya tuh nih biar kalian nggak bingung saya kasih video ilustrasi berikut ini peng aduh Makasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk sama-sama grecokin banget loh ini tim-tim di grecokin gantian di acak-acak pokoknya makasih banyak ya semoga nggak bosen karena saya bakal nagih untuk dengerin Dolby Atmos saya pengen rasain saya akan melunas om makasih banyak karena tujuan saya apa untuk mengedukasi penonton channel saya yang membahas soal audio mobil oke jadi orang audio mobil itu selalu saya arahkan bukan sop inter tapi ternyata itu sangat tricky banget ya sangat aduh ngejelimet di mobil juga ada yang namanya time delay EQ crossover cutting frequency belum angle-angglenya sama gitu nah ini dunianya beda tapi nyambung karena saya belajarnya minta tolong kesini ya minta nah ini pemirsa nih nanya lagi kenapa sih kocas audio bahasnya ke animator ke animasi saya hubungannya audio saya butuh orang yang bisa dipercaya yang bisa membuat sekedar musik back song saya jadi bener bukan sekedar segala itu kebutuhan kan ada orangnya ada orangnya dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang rubah pokoknya buat kalian yang selalu menonton channel kami jangan bosen dukung terus dan tentunya tonton ya filmnya Adit Sopojarwo oke dan juga temen-temen kalau mau upgrade audio di mobilnya nah ini yang penting nih yang penting yang penting biar biar imaging oke biar makin imaging terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel kami dukung terus dengan cara comment like subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notif di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya cas audio amazing selamat menikmati ya 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 selamat menikmati